Timnas Indonesia memang gagal memenuhi target untuk juara di piala AFF U19 2022, namun tetap ada poin-poin positif yang bisa diambil. Salah satunya adalah sukses Shin Taeyong mengidentifikasikan Muhammad Ferrari sebagai pemain yang punya kans untuk ia promosikan ke tim Garuda Senior. Selama melatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong memang gemar memberi tempat bagi pemain muda, bahkan di usia remaja untuk bergabung dalam squad senior. Tujuannya adalah untuk memudahkan regenerasi, sekaligus diharapkan agar pemain-pemain tersebut berkembang lebih cepat dan menjadi pemain kunci di level yang lebih rendah seperti U23 atau U19. Praktik tersebut sudah membuat nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Hernando Ari, Cahaya Supriyadi, hingga Ronaldo Kuateh mendapat cap senior pertama atau setidaknya merasakan pemusatan latihan yang lebih tinggi jenjangnya. Jika dilihat dari permainannya, Muhammad Ferrari dirasa memang pantas masuk dalam perhitungan Shin Taeyong untuk Timnas Indonesia di masa depan. Ferrari adalah salah satu pemain dengan pengalaman internasional terbanyak di squad Timnas Indonesia U19 untuk piala AFF U19 2022. Belum lagi, defender berusia 19 tahun itu juga merupakan salah satu kapten tim yang mana jabatan tersebut ia emban bersama Marcelino, Ahmad Rusadi, dan terkadang Ronaldo. Meski demikian, Shin Taeyong enggan berbicara banyak soal rencana promosi tersebut. Sepertinya, juru taktik asal Korea Selatan itu memang sengaja agar beban Ferrari tidak terlalu berat. Lagi pula, untuk bisa naik kelas ke Timnas Indonesia Senior butuh banyak kondisi agar sang wonderkid Persija Jakarta bisa mendapatkan surat panggilan. Ferrari atau Ronald Hill bisa menjadi contoh bagi tim ini untuk menjadi lebih baik. Masih ada banyak waktu sebelum Timnas Indonesia Senior berkumpul. Nanti kita lihat saja, ucap Shin Taeyong. Walaupun posisinya adalah pemain bertahan, ia tidak ragu-ragu dalam membantu penyerangan dengan suksesnya mengumpulkan dua gol. Sepasang lesakan tersebut ia catatkan di laga pamungkas fase grup melawan Myanmar. Proses terciptanya terbilang sangat mirip, yakni Ferrari dengan cerdik menemukan ruang untuk menanduk bola mati di area sentral kotak penalti. Jadi, menurut kalian, apakah Ferrari layak masuk Timnas Senior, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. tidak sering mencukрасnya di daалось pengasре. Filmnya tersebut adalah tandaじur kamis, Menurut saya apkah ke flu manis,